Pasca terjadinya longsor sebuah tebing setinggi kurang lebih 10 meter di Kampung Cimapak, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kebupaten Sukabumi, Jawa Barat yang menutup akses jalan provinsi penghubung antara Pelabuhan Ratu dan Surade. Kini pihak BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan juga dibantu warga sekitar langsung lakukan pembukaan akses jalan. Sebanyak dua buah alat berat diturunkan di lokasi untuk mengangkat tumpukan material longsor yang memiliki panjang 25 meter dan ketebalan 5 meter. Pembukaan akses jalan sementara dimulai dengan membuat jalur untuk kendaraan roda 2, sementara itu kendaraan roda 4 yang terjebak hingga saat ini masih menunggu. Sebenarnya ini sudah satu minggu longsornya, cuma tiap hari longsor-longsor biasa saja, kecil-kecil saja, namun pas tadi sekitar jam 4 sore, itu sekaligus longsornya. Waktu itu Bapak di mana? Saya meningkat dulu ke sana, ke arah samping. Dengan dua unit alat berat, dengan jenis katerpilar, kita akan membantu tim dari KU Nasional, mungkin dalam hal ini yang bagian perawatan jalan, untuk membantu membuka akses jalan, supaya akses jalan bisa kembali normal untuk KR 4 dan KR 2. Berdasarkan informasi warga, longsoran tersebut merupakan longsoran susulan yang kedua kalinya, karena sebelumnya seminggu yang lalu pun sudah terjadi dan menutup jalan.